Hai Oke salam kenal dengan saya Faisal Rubiullah dari XAI Sukabumi kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat dekal Yamaha X-Sride melalui Adobe Illustration di sini saya sudah mempersiapkan mengetahuan dari dekal yang berupa file dari Adobe Illustration dan juga di sini saya sudah mempersiapkan gambar yang untuk dijadikan dekal bagi yang belum punya silahkan download di link blog XAI region Sukabumi Oke langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kita harus memiliki atau memilih gambar yang akan kita install eh sorry gambar yang akan kita buat untuk menjadi dekal sebelumnya otomatis kita harus siapin dulu gambar yang mau dibikin dekal di sini saya sudah mempersiapkan beberapa gambarnya Hai nah jika sudah siap gambar otomatis kita harus atur size dari gambar tersebut biar sesuai dengan ukuran yang kita mau misal ini saya udah atur ukuran segini biar lepas dengan bodi samping langsung saja caranya sangat mudah sekali jika kita memiliki gambar ya seperti ini tinggal kita tarik bagian pinggir bodi lalu kita paskan ukurannya dengan gambar yang sudah kita masukkan ke dalam Adobe Illustration cara seperti ini jika sudah pas tinggal kita klik dari gambar pilihan kita tersebut klik kanan lalu pilih range and send to back ini maksudnya agar gambar bisa tercetak dengan baik atau pas dengan ukuran dari bodi dekal X-ray kita selanjutnya kita blok bagian ini sampai semuanya terblok lalu kita buat making make clipping make nah tinggal kita klik otomatis bodi dia sudah jadi lalu tinggal kita kembalikan kembali nah selanjutnya kita buat bodi yang sebelah kanan gambar yang masih sama tadi kita arahkan kita putuk terbalik agar bisa sesuai dengan bodi yang kiri tadi lalu kita ukur agar dia benar-benar pas kalau masih belum pas tinggal kita rotate agar nama dari atau logo dari gambar yang kita mau bikin itu benar-benar pas jika sudah hal yang sama kita lakukan lagi seperti tadi kita klik gambar lalu kita pilih range pilih lagi send to back jika sudah selesai lalu kita blok bagian ini dan kita klik make clipping make kembali otomatis logo yang eh gambar yang udah kita buat tadi dia sudah masuk kedalam dekalnya kita bisa lihat hasilnya yang sudah kita buat selanjutnya untuk menambahkan dekal di bagian yang lainnya kita tinggal input gambar yang kita inginkan lagi gambar bebas tinggal kita pilih misal kita tambah lagi gambar yang lainnya untuk bagian bodi depan dan bagian smart word sesuai dengan selera kita disini saya menggunakan logo-logo dari rockstar kita pilih lagi gambar yang lumayan bagus gambarnya terlalu besar gambarnya terlalu besar oke kita masih cari lagi ini karena saya mau buatnya agak lebih keren ini harus benar-benar memilih yang lumayan bagus kita minimize dulu selanjutnya kita akan membuat bodi samping bodi di bawah yang samping kita pilih kira-kira gambar yang mana ya mungkin saya akan pilih yang ini lagi saja tinggal kita ubah ukurannya biar sesuai dengan yang kita inginkan kalau tidak cocok tinggal kita ganti pilih lagi gambarnya kalau masih belum cocok tinggal kita pilih lagi gambarnya mungkin gambarnya emang tidak bagus kita hanya ambil bagian bawah bermerek rockstar nya saja kita pas biar namanya rata lumayan sebelumnya kita wajib meng-copy dulu gambar yang akan kita buat lagi agar bagian yang sebelah sini sama juga ter-copy dengan rapi kita pas itu saja kita balikkan lalu kita sama klik gambar dan kita terus pilih send to bake setelah itu kita block gambarnya dan kita klik making clips kalau sudah selesai jadi jadi oke terus selanjutnya gambar yang sebelah sini kita rotate kembali oke lalu kita tarik kita atur posisi kita atur posisi biar pas masih masih belum pas terus matur lagi biar benar-benar pas menurut kita menurut kita oke jika sudah merasa cukup kita lakukan lagi klik gambar pilih range send to bake setelah selesai kita block dan making clips oke bodi kedua sudah selesai dan selanjutnya kita akan membuat bodi yang pinggir untuk saya hal ini wajib dilakukan karena kalau untuk membuat ini harus terpisah antara bagian ini dan ini otomatis saya disini akan meng copy paste bagian ini selanjutnya kita akan buat bagian bodi pinggirnya menggunakan logo ini oke hapus dulu bagian satunya kita buat bagian kita buat sini kita rotate oke kita resize juga biar ukurannya sama sebelumnya cukup ukurannya kita buat kecil lagi oke oke mungkin ya kita perbesar dulu ukuran gambarnya 25 biar bisa jelas ini ukuran besar biar lebih jelas biar lebih jelas kita kekecil lagi kita lihat oh gambarnya tidak begitu pas oke tidak masalah jika merasa sudah pas tinggal kita klik avoid send to base bisa juga untuk send to back agar lebih cepat kita pijat script control dan logo ini nih tanda kurung deket P kalau sudah selesai oh sorry sorry tetap tetap kita lakukan copy paste kalau sudah selesai kita pilih send to back again kita block lalu kita pilih lagi making clips oke kalau sudah selesai tinggal kita pasang selanjutnya kita akan membuat bagian pinggir yang satunya lagi tadi gambar yang sudah kita copy bagikan bagian master decal nya kita hapus bagian sebelah kiri dari monitor dan ini adalah bagian kanan nah kita rotate kembali bagian ini agar pas dalam cetakan oke kita oke kita lihat kalau sudah selesai tinggal kita adik send to back block block dan making clips ini sudah selesai kita pasang lagi sebelahnya oke selesai selanjutnya kita akan membuat bagian dari spakboard 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 saya akan memilih gambar yang ini saja kita perbesar dulu ukurannya kita buat sesuai rockstar nya aww pakai lagi mode long tidak apa-apa lumayan kalau diselesai setelah yang tadi klik kanan pilih orange send to back lalu kita block semuanya dan klik making clips dan selesai tinggal kita membuat bagian dari body depan dan ini bagian cover dari lampu senja ini saya akan memilih gambar yang lain ini bagus gambar yang tidak terpakai kita pakai saja mencari lagi gambar yang bagus oke kita pilih ini lagi saja deh ini ops terpakai karena saya hanya ingin mengambil beberapa bagian atau bagian belakang pinggir ini saja saya lihat dulu copy paste persediaan nanti kita akan sesuaikan biar rata ok kita pilih oh tidak rata kurang sedikit lagi kita lihat kita lekahi terlalu dalam harus oke kalau sudah selesai kita send to back dan kita block mungkin clip oh ternyata menghilang semua klip belum di send to break frame send to break klip selesai agak rata kembali kita copy lagi kita copy lagi gambar untuk bagian satu lagi selesai kita bikin lagi frame sent to sorry frame sent to break lalu kita block kembali dan making clip mungkin tidak terlalu rata kalau tidak terlalu rata kita ulangi lagi biar pas selamat menikmati selamat menikmati kita kita menikmati ini kita menikmati kita menikmati klip oke nah oke kita paskan lagi gambar yang tadi selanjutnya sampai 3 kita paskan lagi oke send to break kita block making klip oke agak sedikit ke atas nampaknya saya bikin kurang ke atas oke bisa kita ulangi lagi oke mudah-mudahan kalau ini pas send to break making klip out lumayan walaupun masih kurang sempurna oke biar lebih sempurna gambarnya saya penyempurnaan sedikit lagi butuh penyempurnaan oh mungkin saya ukur dulu biar sama mana dia oke oke paskan dulu seluruh lupa oke merahukan kali ini sama send to break selesai encrypt enggak sama sip inilah hasil dekal kreasi saya lumayan mungkin untuk warna ini kalau mau di remake lagi biar lebih oke bisa biar semua warnanya agar lebih menarik kita ubah juga gambar yang ini release clipping max oke biar lebih buru banyak warna Hai eh langsung lagi Oh belum sent to back kita pilih sent to back off pilih send to back, lalu kita block, making clip, oke, yang tadi kita hapus, delete dan kita pasang ah, tampak manis kan, terlihat, oke, lalu kita save, project kita untuk pengeprinan sebaiknya kita save ke dalam pdf atau Adobe Illustration, tapi rekomendasinya hanya untuk pdf saja biar lebih simple nanti pada saat pencetakan, kita kasih nama rockstar 2, kita save save to pdf, pilih default, terus kita view pdf untuk melihat hasilnya, save dan selesai, ini adalah hasil dari format pdf, ini ukuran udah sama kalau kita melakukan printer di printer digital, ini ukurannya udah sesuai, sangat sesuai dengan bodi dari X-Rights begitu tutorial dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, salam selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! mentahan dari dekal yang berupa file dari Adobe Illustration dan juga disini saya sudah mempersiapkan gambar yang untuk dijadikan dekal bagi yang belum punya silahkan download di link blog XAI region Sukabumi oke langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kita harus memiliki atau memilih gambar yang akan kita install eh sorry gambar yang akan kita buat untuk menjadi dekal sebelumnya otomatis kita harus siapin dulu gambar yang mau dibikin dekal disini saya sudah mempersiapkan beberapa gambarnya nah jika sudah siap gambar otomatis kita harus atur size dari gambar tersebut biar sesuai dengan ukuran yang kita mau misal ini saya sudah atur ukuran segini biar pas dengan bodi samping langsung saja caranya sangat mudah sekali jika kita sudah memiliki gambar seperti ini tinggal kita tarik bagian pinggir bodi lalu kita paskan ukurannya dengan gambar yang sudah kita masukkan ke dalam Adobe Illustration caranya seperti ini jika sudah pas tinggal kita selamat menikmati selamat menikmati dari XIAI Sukabumi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dekal Yamaha XSRide melalui Adobe Illustration disini saya sudah mempersiapkan mentahan dari dekal yang berupa file dari Adobe Illustration dan juga disini saya sudah mempersiapkan gambar yang untuk dijadikan dekal bagi yang belum punya silahkan download di link blog XIAI Region Sukabumi oke langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kita harus memiliki atau memilih gambar yang akan kita install eh sorry gambar yang akan kita buat untuk menjadi dekal sebelumnya otomatis kita harus siapin dulu gambar yang mau dibikin dekal disini saya sudah mempersiapkan beberapa gambarnya nah jika